Pemirsa kesal dengan tetangga seorang pemuda di Tanah Laut Kalimantan Selatan memasukkan cairan pembasmi rumput ke dalam tandon air tetangganya. Pelaku melakukannya lantaran dendam urusan pribadi. AFR, warga desa tampang Tanah Laut Kalimantan Selatan ini ditangkap polisi atas perbuatan dekatnya. Pelaku diduga memasukkan cairan pembasmi rumput ke dalam tandon air milik tetangganya 20 September lalu. Ia mengaku memiliki dendam urusan pribadi kepada tetangganya. Akibatnya, air yang keluar dari tandon tersebut berwarna biru lantaran tercampur satu liter pembasmi rumput. Beruntung sang tetangga tidak sempat menggunakan air tersebut. Dendam, Pak. Dendamnya itu dulu sering musik keluarga saya. Dalam hal yang pertama, pembuatan bahasa piteng dekat dengan sumur, jadi sumurnya tidak bisa dipakai. Yang kedua, musik lagi pembuatan kandang ayam melaporkan ke pihak kepala desa. Korban sedang mau melaksanakan salat subuh, mencoba untuk wudhu melihat warna air yang tidak wajar. Oleh karena itu, bersama kepala desa, tiap korban melaporkan kejadian tersebut pada posek lehari untuk delapan penyelidikan. Akibat perbuatannya, tersangkat jirat dengan pasal 202 ayat 1 KUHP dengan ancaman kerungan maksimal 15 tahun penjara. Dari Tanah Laut Kelimantan Selatan, Zulkifli, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!